Wakil Presiden ke-10 dan ke-12 Yusuf Kala mengakui memberikan izin kepada Prabowo Subianto untuk membeli tanah di Kalimantan. Namun kini Yusuf Kala menantang Prabowo mengembalikan lahan tersebut kepada negara. Pasalnya, lahan tersebut tidak digunakan dengan baik oleh Prabowo Subianto. Dikutip dari kopas.com, hal tersebut disampaikan Yusuf Kala pada Rabu 10 Januari. Yusuf Kala mengaku menyarankan Prabowo untuk membeli lahan yang sebelumnya hendak dicual ke pihak asing. Adapun lahan tersebut merupakan pabrik kertas PT Kiani Lestari milik Bob Hassan pada 2004 lalu. Hal itu, sang pemilik lahan hendak menjual lantaran memiliki kredit macet di sebuah bank BUMN. Lantas, Yusuf Kala memberikan izin ke Prabowo yang ingin membeli lahan tersebut. Yusuf Kala memberikan izin dengan alasan lebih baik lahan itu dimiliki oleh pengusaha nasional dibanding dijual ke orang asing. Pasalnya saat itu, lahan yang tadinya milik Bob Hassan hendak dibeli oleh perusahaan asal Singapura. Namun, Yusuf Kala menantang Prabowo untuk mengembalikan lahan tersebut. Hal itu dikarenakan pabrik yang dibeli Prabowo tidak berjalan dengan baik, padahal sudah dibeli sejak 20 tahun yang lalu. Download Tribune X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.